selamat datang di channel tiara java selamat bergabung kepada anda yang baru menemukan channel ini hari ini 13 Agustus 2023 saya melakukan persiapan tanam bawang merah yang rencananya saya lakukan besok pada tanggal 14 Agustus atau dua bulan persis setelah panen bawang merah di lahan ini juga dan ini saya lakukan pengairan menggunakan pompa tenaga diesel dari sumur bor sehingga cukup menguras biaya tadi saya isi lima liter satu liternya 8000 kalau eceran sehingga cukup memberatkan bagi umumnya petani nah ini saya lakukan demikian karena untuk membuat kondisi tanah menjadi lembab begitu karena kalau menggunakan sprinkle ini jaringan pipa yang saya pasang 27 batang sampai ke arah selatan sana itu kalau menggunakan sprinkler tingkat kelembabannya sangat kurang karena ya meskipun diguyur selama dua jam tapi pada masa awal pertumbuhan tanaman bawang merah kurang tidak tiap hari atau setidaknya pagi dan sore maka ini saya airi dulu dengan digenangi seluruhnya tadi saya mulai setengah tiga nyala mesin maka mungkin ya sampai dini hari nanti baru selesai atau jeblos tergenang seluruhnya kondisi lahan disini seperti ini kawan-kawan cenderung berpasir bukan cenderung memang dominan pasir begitu maka saya ceritakan kembali bahwa sebelum tanam ini perlakuan saya adalah satu saya lakukan penyemprotan herbicida untuk membunuh rumput pertama menggunakan herbicida sistemik dulu merek Roundup disusul dengan herbicida kontak merek Gramoxone 10 hari kemudian setelah itu saya taburkan kokopit atau serbuk serabut kelapa anda bisa cek video saya sebelumnya serbuk serabut kelapa itu saya beli satu karungnya 12.000 rupiah dan ini saya sediakan 100 karung manfaatnya untuk ya supaya tanah yang dominan pasir ini sedikit agak dapat menyimpan air lah karena karakter kokopit begitu tapi kelemahnya jika tidak melalui treatment kokopit ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena sertaninya cenderung menghambat penyerapan unsur hara oleh akar tanaman karena itu kebetulan sebelum saya taburkan sudah kena hujan ada kalau 4 kali hujan sehingga cukup terbantu untuk proses pencucian kokopit lalu dalam seminggu terakhir ini oh ya sebelum itu saya lakukan setelah penaburan dolomit eh setelah penaburan kokopit saya lakukan penggemburan lahan disusul pembuatan bedingan menggunakan traktor quick chronos bermesin kubota juga sudah saya dokumentasikan kemudian saya taburkan pupuk dasar menggunakan eh kandungan utamanya pospat itu harganya hanya 140 ribu ini saya kasih 50 kilo atau setengah kuintal disusul penaburan dolomit yang kandungannya kalsium dan magnesium dolomit saya taburkan ini 4 karung tiap karungnya hanya 18 ribu di tempat kami cukup murah kemudian saya minta bantuan kawan 2 orang kemarin diselesaikan penghalusan bedingan dan perapian bagian ujung atau tepi bedingan sebagian ini karena mesin kubota mesin quick chronos tidak dapat melakukannya nah ini dilakukan secara manual kemarin dilakukan 2 orang itu sehari selesai artinya pagi dan sore lalu hari ini saya airi dan bibitnya sudah saya siapkan sebanyak sekitar 125 kilo dan hari-hari ini kita tahu harga bibit bawang merah tergolong mahal 63 ribuan lah yang bagus 63 ribu per kilo saya sediakan 125 untuk lahan 140 ru atau sekitar 2000 meter persegi kemungkinan kurang tapi ya sedikit tapi jika menilik kondisi bibit bawang merah veritas Thailand yang tergolong kecil saya kira cukup lah untuk lahan 2000 meter persegi ini kalau kurang ya saya kira saya akan carikan tambahan begitu untuk menggenapi nah bagaimana proses penanamannya besok juga akan saya dokumentasikan sebagai gambaran lah bahwa metode tanam pengolahan lahan itu bervariasi di tiap daerah nah ini karena kondisi kemarau jadi misalnya paritnya ini memang tidak perlu dalam karena untuk mempercepat proses pengairan nah ini setelah tanam besok rencananya saya tinggal 2-3 hari ke luar blitar dan nanti insyaallah saya lakukan pengairan melalui sprinkle dari atas begitu hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam jadi kira-kira menghabiskan 2 liter bensin jadi kalau dari atas itu saya menggunakan alkohol atau pompa air tenaga vertalite sekitar 2 liter itu berselang satu hari jadi kalau hari ini disiram besok tidak besok lusanya disiram lagi begitu seterusnya sampai panen dan diselak itu saya lakukan penyebraian yang kemungkinan dibantu oleh kawan tani karena saya harus berbagi waktu mulai sekarang sehingga berbagi waktu dengan pekerjaan lain sehingga selama 2 bulan terakhir ini praktis saya tidak ke sawah tidak ke lahan untuk mengerjakan pekerjaan rutin jadi hanya melihat-lihat saja nah ini rumputnya ada yang sudah tumbuh di bagian parit besok setelah penanaman juga saya lakukan penyebraian herbisida pratumbuh gul dan prol semoga pada musim tanam kali ini diberi berkah yang lebih cukup begitu dan tanaman kawan-kawan juga bagus ketika panen harganya juga bagus yang penting memberi berkah barokah bagi keluarga kita masing-masing demikian kawan-kawan yang bisa saya bagikan kali ini saya mohon maaf dan mohon bimbingannya terima kasih umatuk subhanun salam